Kami dari KPK Titik Kor, kami melihat saja situasi perkembangan-perkembangan maupun itu segi pembangunan, maupun itu segi birokrasi. Kami dari KPK, saya selaku ketua KPK Titik Kor, hanya pesan kepada pemerintah daerah dengan birokrasi di Kabupaten Mabung ini, tolonglah, tolong kerjasama dengan baik. Laporkan, di atas langit masih ada langit ini. Nah kalau memang kejari tidak mau menindaklanjuti, kita masih ada kejati. Kalau kejati tidak menanggapi kita masih ada kejagung, seperti itu. Karena saya yakin ini, hari ini pun banyak persoalan yang perlu disampaikan. Seperti ada namanya Lira, misalnya. Lira di sini kan ada, di provinsi ada, di pusat ada. Jadi yang berkerjas, kami berharap Lira yang di sini. Dan juga apabila ada temuan hal yang tidak diinginkan, itu tolong dilapor. Banyaknya pemberitaan di berbagai media yang mengangkat laporan kasus yang dilaporkan oleh para penggiat pembangunan Lebong, oleh Ormas maupun yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di Kabupaten Lebong. Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah laporan oleh LSM tentang dugaan penyimpangan dalam proses pengerjaan jalan potmik, ketenong sebelah hulu yang memakan biaya sebesar 4,7 miliar yang dikerjakan oleh CV Teknik Kulifa Engineering yang telah dicek oleh Tim Intelijen Kejari Lebong. Selanjutnya pembangunan Jalan Tembus Desa Nangetayau, Tanjung Agung yang dilaksanakan oleh PT Pebana Adi Sarana dengan pagu terkontrak senilai 9 miliar lebih. Lalu polemik aset mes dan asrama milik Pemkap Lebong yang berlokasi di Bandung terkesan terbengkalai. Lagi dan lagi laporan terkait dana daerah yang didepositokan dan kasus tersebut dilaporkan oleh gabungan LSM Lebong beberapa tahun yang lalu, hingga sekarang belum ada kejelasan. Dan baru-baru ini muncul lagi berita terkait pengadaan perahu naga yang menghabiskan ratusan juta namun tidak pernah basah. Yang masih banyak lagi laporan terkait pembangunan yang dilaporkan oleh para penggiat Kabupaten Lebong. Seiring dengan nomenklatur baru terkait status OPD Kesbangpol Lebong menjadi sebuah badan yang notabene sejajar dengan OPD Slepel Dinas. Untuk itu Kesbangpol Rabu 1 September 2021 bertempat di Aula Pemda Kabupaten Lebong, menggelar silaturahmi antara pemerintah daerah dengan Ormas dan LSM di Kabupaten Lebong. Yang dihadiri oleh Bupati Lebong Kopli Ansori dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Lebong menuju Lebong Bahagia Sejahtera. Ada pun maksud dan tujuan ini, kami menginginkan supaya Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Lebong ini memang-memang benar-benar berdomisi di sini. Itu maksud saya. Jadi seandainya ada Ormas atau LSM yang tidak ada istilahnya keterwakilan di sini, ya mereka inilah yang mengawasi. Iba Ormas dan LSM ini boleh OPD teknis. Maksudnya OPD teknisnya Kesbangpol. Makanya saya berinisiatif untuk APBD 2022, itulah saya sangat berharap. Proposal Ormas dan LSM ini tolong disampaikan. Di lain pihak, para penggiat pembangunan yang ada di Kabupaten Lebong yang tergabung dalam Ormas dan LSM dalam kesempatan dan agenda tersebut diharapkan adalah sebuah komunikasi awal yang baik terbangun antara Pemkap Lebong dengan seluruh lembaga serta Ormas juga sebagai momen kebangkitan untuk terus menjalankan untuk voksi lembaga itu sendiri. Banyaknya pihak yang berharap kolaborasi kemitraan antara Pemkap Lebong dengan penggiat pembangunan bisa bersinergi dalam upaya mewujudkan pemerintah yang bersih dari praktik-praktik KKN. Seperti yang diklaim oleh LSM dan Ormas bahwa praktik tersebut cenderung terjadi sebelum era Bupati Kopli Ansori. Mana? Tolong diaudit ulang itu, karena itu uang negara, uang layak itu. Seperti itu. Apakah kita biarkan ini? Nah, kemudian terkait dengan pihak Kejari. Saya sudah membaca berita itu yang mengatakan bahwa laporan pihak Gerindo dan masyarakat Desa Nangatayau itu tidak benar. Nah, sekarang ini pertanyaan kita, apakah seluruh laporan masyarakat ini dengan Ormas LSM ini semuanya tidak benar? Sekarang ini mana yang benarnya? Baik, wartawan. Saya selaku ketua KPK Titipkor di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Saya melihat perkembangan-perkembangan di wilayah Bengkulu ini maupun itu di Kabupaten Lebong. Mudah-mudahan dengan pemerintah daerah, yaitu Pak Bupati sendiri, Pak Kopli sendiri, dengan Wakilnya Bupati, punya program untuk bagaimana Lebong ini lebih sejahtera. Tetapi yang kita lihat, Pak Bupati dengan Pak Wakil ini kan baru dilantik. Jadi baru 100 hari kerja, sehingga visi-visi Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati ini, saya selaku mewakili lembaga yang tadi sudah terdaftar, 25 lembaga yang sudah terdaftar, termaksud saya dari KPK, langsung dari pusat, saya ketua di sini di Kabupaten Lebong, melihat maupun itu dari segi birokrasi, yaitu di pemerintah daerah Kabupaten Lebong, maka pemerintah Kabupaten Lebong insya Allah ke depan harus lebih bagus lagi dengan daerah-daerah Kabupaten yang lain. LSM dan Ormas yang bergerak melakukan sebuah tindakan pengawasan dan pemantauan setara kontrol sosial, harus berani dan tegas. LSM Kornasban, Kabupaten Lebong, dan segmen Kabupaten kita tadi dalam istilahnya, istilah terahmi kita tadi, sebab beliau menyuruh atau menyuruh memantau seluruh kegiatan kita di Kabupaten Lebong untuk anggaran tahun 2021 dan sampai tahun 2024, sebab Kabupaten Lebong ini diduga, istilahnya pembangunan kita banyak yang ambil aduh. Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas dan Lembaga Soedaya Masyarakat atau LSM dinilai mempunyai peran besar dalam membantu memberikan masukan kepada penyelenggara daerah, serta memberikan informasi lapangan terkait pembangunan yang sedang berjalan dan akan dijalankan. Tentunya juga masukan yang diberikan oleh para Ormas dan LSM harus ditindaklanjuti dan bukan hanya sekedar formalitas, dan bahkan jangan sampai adanya kesan mengabaikan pembenaran oleh para pembangku kebijakan. Sinergitas antara instansi, baik pemerintah, penegak hukum, stakeholder, sangatlah berperan penting dan perlu dibangun hingga pada akhirnya Lebong menuju bahagia sejahtera. Bagaimanapun pengawasan pembangunan di Lebong adalah tugas kita bersama, dan kami dari LSM Topan RI bekerja dengan tugas sesuai dengan tugas kami. Dari lokasi, Tim Liputan Lebong TV melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.